Sepatu Ajaib Oh Tuhan, kau sedang senang hari ini. Aku pikir penjual teh seperti candi, dan sama-sama seperti tuahanku. Hari ini aku berdiri di depan pintu masukmu, tapi kenapa? Kenapa? Apapun yang kulakukan selalu berakhir dengan bencana, dompetku selalu kosong, kantong, celana, dan baju juga begitu. Kenapa aku ini? Jika kau tidak mendengarkan, aku akan menjauh darimu selamanya, Tuhan. Sudah cukup waktu, jangan berlebihan. Ayo pergi. Katakan padanya untuk membantuku, Patlu. Dia punya masalah denganku. Ayo kita bicarakan bersama. Dia mengacaukan sebuahnya. Kali ini tidak akan kubiarkan. Sepertinya dia juga tidak peduli lagi denganmu, Motu. Patlu bilang padanya, jika dia tidak bisa memberikan aku uang yang banyak, buat saja aku jadi terkenal. Terkenal, Nal-Nal. Dan juga aku mau semua orang mengejarku. Kutus, udahlah. Ayo kita pergi. Baiklah, baiklah. Aku pergi. Di mana sepatuku? Pak, lihat sepatuku tidak, Pak. Mana aku tahu. Yang itu sepatu siapa? Yang ini bukan punyaku. Mungkin sepatumu tertukar dengan orang itu tanpa sengaja. Kau kejar saja dia. Kenapa kau bertanya padaku? Apa yang terjadi dengan kakiku? Kenapa aku menari-nari seperti ini? Tepat lu, tolong aku. Kenapa tiba-tiba aku jadi begini? Aku memakai sepatu yang salah. Kenapa kamu malah menari begitu? Tidak tahu. Aku tidak bisa mengendalikan kakiku. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Aduh, kaki ini mungkin karena sepatu ini. Aduh, kaki ini mungkin karena sepatu ini. Aduh, kaki ini. Aduh. Gitu, Motu. Ayo, hajar dia. Ayo, berhenti. John adalah John. John adalah John. Itulah aku. Wah, kenapa kau terlihat bahagia sekali? Apa kau sedang memperlihatkan bakat narimu kepada aku saat ini, Motu? Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah, bos. Bakat soal puisi dan tanya Motu, kenapa dia di sini? Apa tujuannya? Cepat tanyakan. Jangan tolong aku. Seluruh warga Furfurina Gervo memukuliku. Tolong aku. Hari ini benar-benar berbeda. Motu telah meminta bantuan dariku. John adalah Don. John, tolong. Lepakan soal puisi. Tolong sembunyikan aku. Tolong. Cepat bawa Motu ke dalam mobil dan sembunyikan dia di dalam sana. Jangan beritahu siapapun. Terima kasih. Terima kasih, saudaraku. Jangan berhubung. Jangan berhubung. Jangan berhubung. Jangan berhubung. Apa-apaan ini? Kenapa dia malah menghajar kita seperti ini? Penyampakan! Bagaimana mungkin dia melakukannya? Kalian tahu Matukan sangat baik pada orang, tapi sekarang kenapa dia menendang mereka tanpa alasan? Ya ampun, sekarang ini dia bukan orang yang baik. Dia suka menendang orang sambil menari dan tanpa alasan, dan tendangannya kuat sekali. Aku ditendang sampai jauh. Pergi saudaraku, jangan dekati aku. Sejak aku pakai sepatu ini, yang kulakukan hanya nari dan menendang orang saja. Tolong pergilah, ayo cepat. Kenapa tidak kau lepaskan saja sepatu itu? Ini menempel di kakiku, tidak bisa ku lepas. Bagaimana nih? Bagaimana? Tolong aku, dokter. Tolong. Dokter Jakar, kamu jangan nekat-dekat. Nanti kamu pastikan akan ditendang dengan kencang sama dia. Kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah siap untuk menghadapinya. Ayo kesini, Motu, temanku. Biar aku lepaskan sepatu itu dari kakimu. Terima kasih, dokter Jakar. Terima kasih. Sampai atas nama pasien-pasienku, aku satu-satunya orang yang mengenakan baju ini dan keluar angkasa tanpa memerlukan roket. Tulang rusukku sakit. Maafkan aku, kakak tertua. Maafkan. Otanku tidak bisa berfungsi kalau perutku lapar. Kalau pikirkan sesuatu, pikirkan. Baiklah, aku pergi. Tapi ingat yang aku ucapkan, ya. Aku dapat ide. Apa kamu ingat kamu sudah berkata buruk pada para dewa tadi pagi? Sekarang, pergi dan minta maaflah padanya. Aku rasa dia sudah memberikan sepatu itu untuk memberimu pelajaran. Terima kasih, Patlu. Kau benar-benar sama sejantiku. Ya Allah, jangan dekat-dekat. Sebelum sepatu itu terlepas dari kakimu, kamu jangan dekat-dekat dengan temanmu. Demi keamanan. Ya, ya, ya. Motu, tunggu sebentar. Kau mau ke mana? Motu! 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 Tuhan, aku bilang padamu kan untuk membuatku terkenal dan membuat orang-orang mengejarku. Tapi bukan seperti ini, Tuhan. Aduh, kepaaf. Aduh. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, aduh. Jangan, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh. Jangan lepaskan. Ayo, tangkap dia. Maaf, maafkan aku. Tuhan, minta maaf ya, minta maaf. Tadi pagi aku telah keser padamu, dan kau telah memberi pelajaran padaku. Tolong maafkan aku. Aku akan selalu menjadi orang baik, Tuhan. Maafkan aku. Maaf ya. Tenang, kamu jangan khawatir, Motu. Tuhan pasti akan mendengarmu. Coba lihat itu. Pakimu sudah tidak bergerak lagi. Sepertinya sudah tidak apa-apa. Huri, kau telah selamatkan aku, Patlu. Eh, Tuhan. Tuhan memang sudah menyelamatkanmu. Tapi bagaimana caranya untuk selamat dari mereka? Motu, kamu tidak punya pilihan selain lari. Kita akan menjelaskan pada mereka nanti saja. Yang penting sekarang kita lari dulu. Hei, Motu. Jangan lari, Motu. Jangan lari. Hei, Berti, 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 Berti. Motu, Motu, Motu. Oh, wahai Tuhan. Kau telah melakukan hal yang benar. Motu dihukum atas segala perbuatannya kepada semua. Dia patah mendapatkannya. Wah, Bos, wah. Itu puisi yang indah. Iya kan, Gondua? Berikan sepatu itu kepadaku. Akanku jual sepatu lamaku dan aku akan memakai sepatu ini. Wah, apa-apaan ini? Wah, apa yang terjadi? Aduh, ada-ada-ada. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Tolong. Aduh, aduh, aduh. Wow! Wow. Wow, wow. 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 Wow, wow. Wow.